Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dasar keislaman yang ke-6 Medelulus syahadah, kandungan makna syahadah Kandungan syahadat secara garis besarnya seperti skema ini Satu, syahadat itu adalah pernyataan Tapi bukan sembarang pernyataan Tapi pernyataan yang didukung oleh ilmu, argumen, dalil, dan hujah yang kuat Sehingga orang tidak takut, khawatir, dan ragu-ragu untuk menyatakan syahadatnya Orang yang syahadatnya dilandasi pernyataan yang sebenar, yang valid Maka dia pasti berani bersumpah bahwa apa yang dinyatakan dan dipersaksikan adalah kebenaran semata Orang yang syahadatnya seperti gambaran di atas pasti berani membuat janji setia Jadi syahadat yang benar adalah syahadat yang mengandung tiga hal tadi Inilah kandungan syahadat yang melahirkan iman yang benar Konsekuensi iman yang benar adalah berupa ucapan Membenarkan dengan hati yang sungguh-sungguh Dan melaksanakan apa tuntutan daripada iman tersebut Iman yang seperti ini akan melahirkan istiqomah, keteguhan Akan melahirkan istiqomah, keteguhan Sedangkan keteguhan akan melahirkan keberanian, ketenangan, dan optimisme Inilah syahadat atau kebahagiaan yang sebenarnya Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 18 Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dia Allah yang menegakkan keadilan Demikan pula para malaikat dan orang-orang berilmu Tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana Inilah dalil yang memperkuat pengertian seperti keterangan di atas tadi Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu berikrar Semuanya menyatakan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah SWT Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam peturunan mereka Dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri Teraya berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab Betul Engkau Tuhan kami Kami bersaksi Kami melakukannya agar pada hari kiamat Kamu tidak mengatakan sesukunya kami lengah terhadap hal ini Di dalam surat yang barusan tadi saya bacakan Syahadat ini bermakna berjanji Di dalam surat Ali Imran ayat 81 Allah juga berjanji Firmannya Wa'il akhada Allahumisaqan nabiyyina lama'ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum Musaddiqun lima ma'akum Latu'minun nabihi walatansurunnah Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu Nisaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya Allah berfirman Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab Kami mengakui Allah berfirman Kalau begitu bersaksilah kamu Maksudnya para nabi Dan aku menjadi saksi pula bersama kamu Jadi para nabi berjanji pada Allah Bahwa apabila datang seorang rasul bernama Muhammad Mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya Perjanjian para nabi ini Mengikat pula pada umatnya Jadi seandainya nabi Adam sampai nabi Isa Itu hidup di dalam zaman nabi Di dalam zaman nabi Muhammad Mereka pun akan beriman kepada nabi Muhammad Nah perjanjian para nabi ini tentunya mengikat Mengikat pula pada umatnya Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Syahadat dalam bahasa Arab memiliki lebih dari satu makna Tergantung kontek kalimatnya Beberapa makna yang dapat kita temukan di dalam kamus bahasa Arab Di antaranya adalah Syahadat itu dari kata syahidat Nah kata syahidat itu artinya melihat Hadir mengetahui Nah kata syahidat kalau kita gandeng dengan kata lahu Itu akhirnya menjadi ekror Menyatakan, mengakui Lain lagi kalau syahidat itu digandeng dengan bi Atau setelahnya itu berupa huruf jerbi Maka itu artinya menjadi berjanji Dan bersumpah Kalau syahidat lahu Maka artinya menjadi Allah mengetahui Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Janji dan sumpah Hanya akan dilakukan ketika Orang benar-benar mengetahui Dan yakin dengan apa yang ia nyatakan Karenanya ia pasti akan mempertahankan Dan memperjuangkan ekrornya secara sungguh-sungguh Akan memperjuangkan pernyataannya Ekrornya itu secara sungguh-sungguh Pernyataan iman Berupa syahidat yang benar Adalah persaksian iman yang didasarkan Atas ma'rifah Mengetahui Atas dasar ilmu Pengetahuan Berdasarkan dalil Bukti Dan argumentasi yang valid Di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah berfirman Fa'alam annahu la ilaha illahu Karena itu ilmuilah Ketahuilah Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ketahuilah Bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Coba perhatikan gambar ini Lalu renungkanlah Bayangkanlah Betapa luasnya alam semesta ini Luas alam semesta ini tidak terhingga Dihuni berjuta-juta makhluk Bayangkan Ada bumi Matahari Bulan Awan Binatang Angkasa Planet Yang luasnya tidak terhingga Bayangkanlah Dan semuanya itu Tidak kacau balo Tapi teratur dengan rapi Maka dapat dikatakan Bahwa setelah melalui proses pencerahan Dengan memperhatikan Dan mengamati tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di alam semesta Maupun ayat-ayat suci di dalam kitabnya Orang akan dapat mengambil kesimpulan Bahwa Allah itu ada Dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya Nah Setelah mengetahui semuanya itu Dengan kesadaran yang mendalam Ia menyatakan kekaguman Pengagungan Pernyataan Ekror Dan sumpahnya Dengan mengucapkan Asyadu ala ilaha illallah Dengan pernyataan ini Ia tolak tuan-tuan lain Apapun bentuk dan wujudnya Hanya Allah saja yang ia akui Sebagai ilah Sebagai Tuhan yang sebenarnya Dan ia tidak bermain-main Saat mengucapkan persaksian itu Ia mengucapkannya dengan penuh kesadaran Bahkan kesedihan untuk menjalan segala risiko Artinya Ia paham Ia paham persis atas apa yang ia ucapkan Itulah yang disebut iman Ajma ahlu sunnah Ala annal imana Kaulun bil lisan Wa antikadun bil jinan Wa amalun bil argan Ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat Bahwa iman adalah Ucapan dengan lisan Atau pernyataan secara lisan Yang kedua Meyakini atau membenarkan dalam hati Yang ketiga Mengapalkan dengan anggota badan Atas tuntutan iman itu apa Iman itu merupakan keyakinan dalam hati Yang diucapkan secara lesan Dan diamalkan dengan anggota badan Jadi iman ini harus terdiri dari tiga hal tersebut Kalau pembenaran atau pengakuan dengan hati saja Dan tidak dinyatakan dengan kata-kata Itu disebut kekafiran Orang-orang kafir Seperti Abu Lahab, Abu Jahal Bukan tidak mengetahui kebesaran Allah Bahkan mereka sangat memahaminya Tapi mereka menolak menyatakan dengan lisan Karena keengganannya menyatakan pengakuan hatinya itulah Mereka disebut kafir Kafir itu artinya Orang yang menutupi keyakinan hatinya Dengan pengingkaran melalui ucapan dan perbuatan Demikian juga Keimanan tidak benar Kalau hanya terdiri dari ucapan dan amal nyata Tapi tanpa keyakinan hati Saya ulangi Keimanan tidak benar Kalau hanya terdiri atas ucapan dan amal nyata Tanpa keyakinan hati Karena ketaatan lahiriah Yang tidak sama dengan keyakinan hati Itu berarti kemunafikan Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Keimanan yang terdiri atas tiga hal itu Yaitu al-kawul, al-tasdik, al-amal Itulah keimanan yang dapat menjamin keteguhan dan konsistensi Atau istiqamah Apapun yang terjadi tidak akan mengguyahkan Bahkan ketika harus menghadapi cobaan yang terberat sekalipun Di dalam hadis riwayat muslim Dikatakan Dari Abu Amar Sofyan bin Abdullah As-Sakofi Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Rasulullah Katakan kepadaku sesuatu perkataan dalam Islam Yang dengan itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain selain engkau Rasulullah kemudian menjawab Katakan Aku telah beriman Kemudian istiqamahlah Istiqamah Konsistensi dalam iman Dan ketaatan adalah anugrah Allah yang sangat mahal harganya Karena konsistensi atau istiqamah ini Akan memunculkan keberanian Ketenangan Dan optimisme Sehingga seorang bebas dari rasa takut Keresahan Dan kecemasan dalam menjalani kehidupan Itulah kebahagiaan yang sebenarnya Dunia dan akhirat Al-istiqamah akan melahirkan asyajah atau keberanian Melahirkan al-idmi'nan Ketenangan dan At-tafa'ul atau optimisme Nah inilah yang melahirkan kebahagiaan atau as-sa'adah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Haji Sampai jumpa